Jambu Leicester City jadi panggung pemain muda Arsenal lagi? Legenda Liverpool, Arsenal sudah naik kelas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mari kita move on dari persaingan panas antara Manchester City dan Arsenal. Pasalnya, Meriam London akan menjamu Leicester City di pekan ke-6 Premier League 2024-2025. Pertandingan Liga Inggris antara kedua kesebelasan ini dicadwalkan akan kick-off pada Sabtu 28 September 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam laga kandang terakhir versus Leicester City di Premier League pada musim 2022-2023, Arsenal menang dengan margin 2 gol. Meriam London memenangi laga itu dengan skor 4-2. Di mana empat gol, Arsenal dicatak oleh Gabriel Jesus pada menit ke-23 dan 35. Kemudian Granit Saka pada menit ke-55, serta Gabriel Martinelli pada menit 75. Sementara dua gol didapatkan oleh Leicester City melalui William Saliba on goal pada menit ke-53 dan James Madison pada menit ke-74. Dalam pertemuan kali ini, Arsenal jelas diunggulkan karena memang di atas kertas Meriam London mendominasi. Ditambah lagi manajer Leicester, Steve Cooper, juga telah mengkonfirmasi bahwa ia tidak memperkirakan adanya pemain yang kembali dari cedera sebelum perjalanan hari Sabtu ke arah senap. Dalam hal ini, pemainnya Janik Vestegaard bahasi absen karena cedera pergelangan kaki. Sementara striker Rapat Sendaka juga absen. Kemudian Jakob Stolkrazik juga absen beberapa waktu karena cedera kaki yang dideritanya di praful sim dan mungkin tidak akan kembali hingga awal 2025. Kami mengalami beberapa cedera dan memar dari pertandingan melawan Everton dan beberapa pemain tidak cukup siap untuk pertandingan pada hari Selasa. Kata Cooper Sebenarnya situasi serupa juga dialami oleh skuad Mikkel Arteta, di mana pelatih Arsenal ini telah mengatakan tidak yakin apakah David Raya, Ben White, dan jurian Timber akan fit untuk menghadapi Leicester City akhir pekan ini. David Raya sendiri seperti yang kita tahu sebelumnya telah absen dalam kemenangan atas Bolton karena cedera otot dan keeper utama Arsenal itu mungkin akan absen kembali dalam pertandingan hari Sabtu melawan Leicester City. Tentu situasi ini semakin menegaskan krisis cedera yang dihadapi oleh The Gunners. Mengingat sebelumnya mereka juga sudah kehilangan Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiasu, dan Mikkel Merido. Saat ditanya apakah Raya siap tampil melawan Leicester, Arteta menjawab, Kami belum tahu, dia mengalami cedera otot. Jika Raya tidak dapat tampil menghadapi Leicester, Arteta mungkin akan memberikan kesempatan debut kepada keeper nomor 2, yakni Neto. Neto yang membela Arsenal dengan status pinjaman dari Bornebock, belum mendapatkan bermain melawan Bolton karena ia sedang menjalani aturan bertanding. Hal tersebut pun membuat Arteta memberikan kesempatan tampil sebagai starter kepada penjaga gawang berusia 16 tahun, Jack Porter. Yang menurutnya tampil cukup baik melawan Bolton. Jack telah berlatih bersama kami sejak pramusim, dan kami yakin bahwa dia bisa melakukan peran tersebut. Jelas, dia bermain di tim nasional. Kami telah melihat apa yang bisa ia lakukan, dan kami yakin itu adalah pilihan yang tepat. Kata Arteta Ya, Jack Porter yang baru berusia 16 tahun itu tampil cukup tenang, meski harus kebobolan satu buah gol. Arsenal pun pada pertandingan itu menang 5-1 di laga kontra Bolton. Meski begitu, Miriam Laden tampaknya akan memilih Neto, yang notabene-nya keeper veteran yang berusia 35 tahun. Yang jelas memiliki catatan penampilan sebanyak 61 kali di Liga Inggris, 17 kali di La Liga, dan 83 kali di Serie A. Jika menurunkan Jack Porter, sepertinya terlalu beresiko. Porter sendiri baru bermain bersama tim Akademi Arsenal U18, tapi siapa tahu kalau Arteta punya rencananya sendiri. Di game drama absennya beberapa pemain penting, hal ini membuat David Seaman mengatakan, satu-satunya kekhawatiran untuk Arsenal sahab lawan Leicester adalah pemain Mikkel Arteta mungkin menderita kelelahan setelah pertandingan epik akhir pekan lalu di Manchester City. Satu-satunya kekhawatiran saya untuk pertandingan ini adalah kelelahan. Mereka baru saja pulih dari apa yang terjadi di City, dan mungkin beberapa cedera. Tiga pertandingan tandang, dan kemudian Anda pergi ke Leicester dan kami diharapkan memenangkan dengan mudah. Kata David Seaman Manta pemain nomor satu Inggris itu pun percaya, satu-satunya hal yang menyelamatkan adalah bawa beberapa pemain kunci Arsenal beristirahat. Dengan Arteta menaruh kepercayaan pada pemain seperti Eta Noneri, Mels Lewis Kelly, dan Joshua Dicos untuk melawan Bolton. Musim lalu kami mengambil empat poin dari City. Bukan mereka yang menjadi masalah, tapi tim lain. Itulah mengapa saya khawatir tentang pertandingan ini. Tetapi kita lihat saja nanti, saya tetap akan memprediksi 3-0 untuk Arsenal. Kata Seaman Perjuangan Arsenal di awal musim ini memang luar biasa sulit. Dengan perjalanan tandang ke Aston Villa, Tottenham, dan Manchester City. Serta pertandingan melawan Atlanta di antara dua pertandingan liga terakhir. Sumatera itu City sendiri telah meraih 13 poin dengan kemenangan atas Chelsea, Ibbwich Town, West Ham, dan Brentford. Arsenal sendiri akan menghadapi tiga pertandingan melawan Leicester City, Southampton, dan Pornemol sebelum Liverpool datang ke Emirates Stadium. Tidak terkalahkan dalam lima pertandingan ini, menang tiga kali dan meraih poin dramatis dalam pertandingan tandang terberat musim ini. Merupakan awalan yang cukup baik. Sasarannya sekarang adalah mempertahankannya. Sementara itu, legenda Liverpool, Jamie Carragher pun menilai Arsenal telah berhasil membuktikan peningkatan levelnya. Arsenal, yang dulunya biasanya sudah puas mengejar posisi empat besar, kini berubah sebagai pesaing gelar Liga Inggris. Hal ini diperkuat dengan reaksi keras para Manchester City, yang seolah terganggu kenyamanannya oleh Meriam London. Ketika Anda mendengarkan beberapa kutipan dari beberapa pemain Manchester City, seperti Bernardo Silva, di mana Bernardo Silva menyebut Liverpool yang lebih bisa bersaing ketimbang Arsenal, atau fakta Arsenal belum memenangkan gelar besar apapun. Lalu, Akanji juga mendadak keluar dan mengatakan, dia sangat yakin Manchester City akan kembali memenangkan Liga Inggris musim ini. Itu, tandanya Arsenal sudah mulai mengusik kenyamanan Manchester City. Itu jelas, pujian bagi Arsenal. Itulah yang ingin kami lihat, kata Jamie Carragher dilansir dari Sky Sport. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!